Intro Sobat Ambiar Rame banget studio kita Senangnya kita udah punya penonton Terima kasih ya Bu Jens Sobat Ambiar Tau gak sih Kemarin ini ada seorang aktor senior Yang katanya menggugat cerai istrinya Padahal 16 tahun Apa? Menggugat cerai Talak dulu Kalau yang ini talak berapa? Satu, dua, tiga Talaknya gak tau talak berapa Tapi karena katanya Dugaan orang ketiga Di pagi-pagi Ambiar Kita hadirkan Sebentar, sebentar Belum duda dong Sebentar Kak, ini yang mau jemput siapa? Kakak aja Kalau duda gue yang jemput Belum sih, cepat Cepat gak apa-apa Dia aja Dia aja yang jemput Oke, di pagi-pagi Ambiar Kita akan hadirkan Ini dia Idolanya Dewi Persik Yang menggugat cerai sang istri Ini dia Ari Wipobo Ari Wipobo Mas Ari, apa kabar? Baik. Tidak usah. Ini jatah sahabat kita. Mas Ari. Mas Ari, apa kabar? Baik. Mas Ari mau menggugah cerai istri ya? Wih, mau cerai. Good luck ya, Shay. Bila ingat melihat jadah. Terakhir Mas Ari Wibowo kan disini kan jadi bintang tamu. Dewi disana patusan dia aja dia begini nih. Pantesan. Pantesan, maaf ya. Dewi itu kemarin. Masa intermeso biar kita. Oh iya dong. Masa intermeso. Masa intermeso. Kemarin itu Dewi gitu ketika pulang. Dia gini. Ari Wibowo, Ari Wibowo. Iya, Pak. Berarti lihat ya Dewi duduk sebelah mana. Tuh daun-daunnya banyak banget tuh di bawah tuh. Mas Ari, kami semua disini mau mengucapkan terima kasih. Ya pasti kami ikut prihatin atas apa yang terjadi. Kita ikut prihatin juga. Semoga ini adalah jalan terbaik. Jalan terakhir yang bisa diambil. Tapi kita mau kasih lihat ini cerita Ari Wibowo. Yang menggugah cerai sang istri setelah 16 tahun. Biduk rumah tangganya. Eh, Mas Ari kurusan ya. Kurusan loh. Beneran? Beneran. Terima kasih. Ya tapi beneran, Mas Ari. Lebih ganteng. Emang lagi biat. Lagi biat. Lebih ganteng, lebih seger. Lebih fresh. Ya, Kak? Ya nggak, Kak? 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 Sebenarnya, sebenarnya gak laki-laki, gak perempuan ketika mengalami perpisahan. Pasti ada luka yang terpendam. Tapi kita sebagai teman yang selalu men-support. Karena kita tidak tahu kan dapurnya seperti apa. Kita hanya bisa men-support yang terbaru. Orang yang berpisah, lukanya mendalam. Banyak banget lukanya, Wi. Mas Ari. Jadi, Mas Ari. Why? Kenapa menggugah cerai istri setelah 16 tahun menikah? 17 tahun. 17 tahun. 17 tahun menikah. Karena sebenarnya kita tuh kaget, Mas Ari. Jujur aja. Ya, karena kan beberapa kali Mas Ari jadi bidang tamu di kita. Pernah juga sama istri kan kesini juga. Sama Kak Inga. Iya. Tiba-tiba ada berita ini tuh kenapa sebenarnya? Ya, begini kan. Namanya rumah tangga orang itu kan kita sama-sama tahu lah. Tidak ada yang sempurna. Betul. Karena dilakukan oleh dua orang, dua manusia. Yang emang manusia juga tidak ada yang sempurna gitu. Iya kan. Cuma kan kita juga gak mungkin mengumbar hal-hal yang negatif. Semua kalau bisa diselesaikan baik-baik, kita selesaikan baik-baik. Iya kan. Secara internal gitu. Tapi kalau kali ini memang saya mengugat cerai istri ya karena pihak ketiga gitu. Kenapa gini, sebetulnya gak mau ngomong. Sebetulnya tidak mau ngomong di media. Karena ini kan kasus persidangan percayaan itu kan tertutup. Iya kan. Itu kan privasi orang. Cuman kenapa akhirnya terpaksa diucapkan? Karena memang dari pihaknya Inge, dari awal, itu mengatakan bahwa disini tidak ada unsur pihak ketiga. Secara hukum, kalau pihak saya diem aja, tidak mengklarifikasi, itu bisa dianggap sebagai kebenaran. Membenarkan. Membenarkan bahwa tidak ada pihak ketiga. Jadi mau gak mau kita dipaksa untuk bicara bahwa ya itu pernyataan itu salah. Bahwa memang ada pihak ketiga gitu. Sebetulnya gak mau ngomong. Dugaan orang ketiga dari pihak Inge. Buktinya Mas Ariwibowo punya. Buktinya dalam bentuk apa? Adalah. Aku gak bisa bicara terlalu dalam. Karena ini kan, kasus persidangan percayaan ini kan belum berjalan. Baru tingkat awal mediasi. Jadi gak bisa bicara banyak soal itu. Tapi sudah berapa lama Mas Ariwibowo menemukan bukti bahwa sang istri diduga melakukan perselingkuhan dan adanya orang ketiga? Sebetulnya itu sudah, mereka sudah terjadi lumayan lama. Tapi saya sendiri baru tahu belakangan ini. Oke. Mas Ariwibowo mengenal orangnya? Artis juga Mas. Udah ya gak usah bahas. Gini, aku gak bisa bahas lebih dalam untuk urusan itu. Tapi Mas Ariwibowo mungkin dari perspektif yang lain lah ya. Pernikahannya Mas Ariwibowo itu kan sangat in romantic way. Artinya adalah ceritanya dari awal berjumpanya kan pernah di sharing this juga disini. Iya, betul. Apakah juga Mas Ariwibowo di saat menemukan itu, apakah Mas Ariwibowo juga merasakan bahwa there is something wrong about me. Atau about the relationship di dalam rumah tangga itu gitu. Dan mencoba untuk mendiskusikan itu untuk tidak lebih panjang lagi sehingga pada akhirnya bercerai. Begini, kalau sudah menyangkut orang ketiga udah susah. Apalagi kalau sudah pakai perasaan, sudah pakai feeling, dan feelingnya sudah sangat dalam. Jadi Mas Ariwibowo melihat bahwa diantara mereka sudah memakai perasaan yang begitu mendalam ya. Mas Ariwibowo benar gak sih ada yang bilang katanya bahwa orang ketiga ini yang diduga sebagai orang ketiga, dugaannya adalah instruktur senang. Bukan. Itu karangan fiktif. Banyak-banyak hal fiktif yang sedang diberitakan di luar sana. Nah, begini contohnya ya. Kenapa aku harus klarifikasi soal pengeluarannya Inge. Karena dari kembali, dari pihak sana sudah bicara duluan. Inge hanya dinafkahi 10 juta, tidak dikasih tunai. Nah, kalau sekembali, kalau aku diem aja, karena itu kan bohong. Itu kan pembohongan publik dan menggiring opini bahwa istri tidak di-nafkahi. Terpaksa kita klarifikasi bahwa ini ya, dikasih lihat pengeluarannya jauh di atas itu. Dan ini ada buktinya nih. Selain itu, ada uang tunai yang dia bisa ambil kapanpun untuk mengisi dompetnya. Begitu tipis, saya selalu isi lagi, selalu isi lagi tinggal ambil, saya gak pernah ngitung. Jadi kalau dibilang tidak menafkahi, itu jelas salah. Tapi, ditambahin lagi. Nah, yang tambahin bukan pihak saya, bukan pihak kuasa hukum saya. Tapi ada yang nambahin, kita gak tahu siapa. Pembalut wanita dikasih jatah segini. Skincare 2 juta. Untuk mertua dikasih jatah segitu. Padahal itu gak ada yang masih. Itu sama sekali dari pihak kami, tidak ada yang menyebutkan itu. Dan itu kan seakan-akan, apa, ih kok Arwi Boro pelit sekali. Perhitungan. Perhitungan sekali. Tau-tau ada tuh berita-berita di luar, ada tukang pakir yang mengaku, apa, receh minta... Iya, iya kan? Receh minta... Receh minta uang kembali, terus katanya ke restoran minta air minum gratis. Itu kan, itu kan apa ya, kayak gosip-gosip untuk memperkuat pembohongan awal. Pembohongan awal ya. Pembohongan awal, jadi Mas Arwi Boro beranggapan bahwa dengan adanya berita yang menyebutkan bahwa seorang Arwi Boro itu pelit dalam tanda kutip terhadap pengeluaran istrinya adalah untuk menutupi berita dugaan bahwa sang istri melakukan tindakan perselingkuhan. Itu kan kamu yang bilang. Aku nanya. Gini, kamu yang garis bawah itu adalah... Itu bisa menjadi salah satu dugaan kan? Ya, itu dugaan. Aku nanya, apakah Mas Arwi juga menduga seperti itu? Aku tidak tahu jalan pikirannya dia, tapi dari awal begini aja deh. Bisa dilihat dari awal... Tapi pemberitaan itu bisa membunuh karakter seseorang loh Mas. Memang itu adalah character assassination. Itu adalah pembunuhan karakter yang dilakukan oleh pihak mereka. Gampangnya begini aja. Kalau benar, aku tidak menafkahi. Satu, kenapa bisa sampai 17 tahun? Dan 17 tahun tidak pernah ada gosip apa-apa. Langgang-langgang aja. Ya maaf ya, Inga sudah datang ke sini berapa kali. Kelihatan kayak orang yang kurang dinafkahi atau enggak? Kelihatan kayak orang yang menderita atau enggak? Lihat Instagramnya Inga, di-scroll aja ke bawah itu semua... Feed-feednya dia, postingannya dia. Kelihatan kayak orang yang serba kekurangan atau enggak? Itu aja. Lidah itu tidak bertulang. Tapi foto-foto tidak bisa berbohong, kan? Mas Arwi masih tinggal bersama dengan Inga satu atap? Masih. Oh, masih up until today? Sampai sekarang? Begini, aku tetap seorang suami. Aku tetap bertanggung jawab untuk istriku dan untuk keluarga ku. Apapun yang dia sedang rencanakan, tapi secara hukum dia masih istriku. Betul. Aku masih bertanggung jawab buat dia. Sampai hari ini pun aku masih bayar kredit kad dia. Dia masih bisa, semuanya masih tetap sama seperti dulu sebelum kita ada masalah ini. Satu atap, tapi maaf. Satu ranjang masih? Satu ranjang, tapi udah pasti ngerti aktivitas. Serius? Tapi itu maksudnya unik ya untuk dipikirkan maksudnya saya. Satu ranjang ada aktivitas. Dengan adanya masalah ini sampai dengan... Ada aktivitas tidur. Maksudnya aku dengan adanya masalah seperti ini sampai di rumah, itu ada nggak sih kebahas? Eh, kok tadi ada berita begini di media? Oh, kamu ngomong begini. Tadi dia pasti pagi akhirnya, kenapa lo ngomong kayak begini? Gitu nggak, gitu nggak mas Ari? Awal-awal aku sudah menanyakan hal itu. Dan maaf ya, jawaban yang aku dapet dari dia itu menunjukkan bahwa ini semua memang sudah rencana dari dia juga. Hah? Apa gimana? Jadi memang ini adalah rencananya Inge. Yang mana rencananya itu? Apa yang mana? Untuk berpisah. Kenapa bahasanya jadi harus begitu? Untuk berpisah. Karena kan kita lebihnya yang lain nih. Gue lihat lu kayak hosifu temenah. Aku penasaran. Aku penasaran. Masih tinggal satu rumah loh, Tia. Coba kita memang arahnya ke sana aja. Oke, oke. Pertama gini, supaya nggak ada salah pengertian ya. Kenapa kita masih seranjang? Karena memang satu proses baru mulai berjalan. Iya kan? Jadi, aku juga tidak mau keluar dari apartemen itu. Dan aku juga nggak mungkin mengeluarkan pasangan hidupku dari apartemen itu. Karena bagaimanapun juga, ini kan belum final. Iya kan? Berarti ada kemungkinan bisa rujuk kembali. Amin. Iya dong? Gini, aku bukan Tuhan. Aku nggak tahu masa depan. Iya kan? Kita nggak bisa menjawab itu. Tapi, baik dari Inge maupun dari aku, saat ini sudah susah. Mas Ari kan anak-anak juga sudah cukup mengerti apa yang terjadi ya. Tanggapan, komentar mereka gimana? Kan ini juga bukan satu hal yang mudah untuk mereka. Apalagi melihat orang tuanya masih tinggal satu atap, bareng-bareng. Tapi statement di luar sana berbeda-beda saat menyerang satu sama lain. Betul. Anak-anak, makanya kemarin saya di Instagram saya, saya juga menyampaikan gitu. Yang tahu rumah tangga seseorang. Karena kan netizen kan banyak banget yang menghakimi, berspekulasi. Tapi kan kita tidak bisa menyalahkan. Mereka itu kan bereaksi terhadap berita yang mereka baca. Kalau beritanya itu bohong kan mereka tidak tahu. Hanya bereaksi gitu. Jadi, aku bilang rumah tangga itu kan hanya aku, Inge, Kenzo, dan Marco yang tahu. Dan orang-orang yang kerja di rumah. Iya kan? ART, sopir, segala macem. Hanya kita yang tahu apa yang terjadi dalam rumah tangga. Api mas, kalau aku sebagai istri dikasih uang sebulan, misalkan seperti yang berita di luar tuh, 10 juta, sampai hal kecil pun, mohon maaf, pembalut aja sampai suami itu memberi, itu udah luar biasa mas. Saya belum pernah loh ketemu suami kayak gitu mas. Walaupun itu. Ini kayaknya ada sedikit too tiny. Ini ada sedikit too tiny. Enggak, 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 enggak. Gini, gini, gini. Enggak, 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 enggak. Aku mewakili perempuan, enggak. Gini, aku mewakili perempuan ya. Aku mewakili perempuan. Kita itu sebagai perempuan harus bisa menerima berapapun uang yang dikasih oleh suami. Itu berarti tanggung jawab. No, serius. Jangan sampai, jangan sampai, jangan sampai ini banyak perempuan yang udah dikasih begini masih kurang. Kurang, kurang, jangan sampai begitu Iya betul, tapi bagaimana pun juga mantan-mantan kamu tuh Muncurin rambut Eh, eh, itu bentuk perhatian Tapi gue sudah punya orang hair dulu Jangan salah Emang Karen suka ngebakar-bakar orang lagi kalem deh Mohon maaf, mohon maaf Mohon maaf nih, mohon Aku di sisi lain, aku sebagai host Di sisi lain, aku sebagai perempuan Aku juga punya mimpi ketika aku sudah menjadi seorang istri Aku dinafkai, makanya aku bilang Uang 10 juta itu gede banget Bener, bener Gede banget loh, sampai hal kecil pun harus di Sampai suami pun menghargai Tapi itu pun sebuah kebohongan Karena sebenarnya jauh lebih di atas itu Jadi Dewi tiga kali menikah, uang pebalut gak ada Gak ada Mandi kembang Dewi Aku mandi ini Ini kembang kering Tapi Sobat Ambiar, kemarin ini kan akhirnya sidang mediasi ini Sidang perdana sudah berlangsung Tapi kita juga bingung Kalau misalnya memang ada itikat baik Biasanya ketika mediasi sidang perdana Kedua-duanya akan hadir Tapi Mas Ari justru tidak hadir Kita mau kasih atas artikel yang satu ini Mas Ari boleh klarifikasi kenapa gak hadir Boleh, boleh dong Nuga cerai istri Ari Wibowo tidak hadir di sidang perdana Why? Kenapa Mas Ari? Kalau denger begini kan kesannya negatif Ari gak peduli Ini memang yang dipanggil yang tergugat Yang menggugat tidak perlu datang Jadi memang saya tidak perlu hadir disitu Saya hadir pun saya gak akan ditanya apa-apa Saya gak ada keperluan apa-apa disitu Walaupun agendanya mediasi Bukan, ini baru panggilan awal Nah mungkin yang udah lebih pengalaman Betul gak? Betul Mas Jadi yang menggugat tidak perlu datang Saya gak pernah menggugat Mas Saya minta orang itu untuk gugat saya Mas Caranya begitu Iya mas, soalnya kalau enggak Kalau saya menggugat harta gano gini Mas Iya tapi kalau laki gak hadir itu cepat loh prosesnya Maksudnya kalau lakinya Yang lakinya gak hadir itu biasanya Prosesnya suka cepat Kalau yang tergugat tidak hadir prosesnya cepat Mas Ari, aku mau nanya boleh ya Mas Ari masih cinta gak sama kak Inga? Masih ada rasa gak? Cinta atau rasa saja? Begini, bagaimanapun juga Dia adalah orang yang sudah menemani aku selama 17 tahun Dan dalam 17 tahun ini pasti ada suka, pasti ada duka Iya Jadi kalau dibilang Sudah tidak ada cinta Itu enggak Oke berarti masih cinta Iya poinnya itu Oke Kalau ada harapan untuk kembali lagi bisa rujuk Apakah harapan itu akan ada dan diwujudkan? Saya tidak tahu masa depan Iya karena Enggak dari Mas Ari nya Apakah Mas Ari masih mau untuk Karena kan itu pilihan Antara kita mau atau kita tidak mau Kalau misalkan kak Inga ingin kembali Atau dari Mas Ari nya mau atau tidak mau itu kan pilihan Semua ini kan Ini ya gini ya Ini kan episode hidup sih Kayak Mas Ari sampai disini di pagi-pagi ambiar bisa duduk disini kan karena mau dan tidak mau Begini saya ada disini karena saya tidak bersedia untuk ngumpet Oke Kalau misalnya bisa saya pengen masuk ke goa dan saya gak keluar sampai masalah ini selesai Oh wow Tapi saya menyadari itu tidak fair Karena saya udah diundang kesini berkali-kali Thank you Mas Kalau sampai saya tidak datang itu artinya saya tidak menghargai Terima kasih Terima kasih Mas Ari singkat apa yang mau disampaikan kita yakin Mbak Inga lagi nonton pagi ini ya Selamat pagi Mbak Inga semoga baik-baik saja Dilembutkan hati kedua belah pihak dan dimudahkan segala urusan Mas Ari apa yang mau disampaikan untuk Mbak Inga Yang saya ingin sampaikan yang pasti saya tetap menghargai pasangan hidup yang sudah menemani saya selama 17 tahun Iya kan Baik lewat suka maupun duka Tapi cara yang sekarang sedang dilakukan oleh pihak Inga itu tidak benar Karena yang namanya jejak digital itu selalu akan ada selama-lamanya Dan ini akan sangat berpengaruh buat anak Gitu dan aku minta tolong pikirin anak-anak gitu Jangan sampai mereka tumbuh besar dibully orang karena hal ini doang gitu Hanya karena kesalahan orang tuanya yang memang sudah tidak bisa bersatu lagi Jangan sampai mereka yang menderita tolong pikirin mereka Baik terima kasih banyak Mas Ari Wibowo Tapi kita juga yakin banyak di luar sana yang awalnya menggugat cerai pasangannya masing-masing Tapi ketika akhirnya persidangan berjalan mereka bisa rujuk kembali Ini belum selesai baru ibaratnya adalah garis start baru terlewati Belum sampai garis finish kita berharap hanya bisa berharap yang terbaik untuk Mas Ari Wibowo dan juga Mbak Inga Itu yang paling penting ya Dan juga kita berharap yang terbaik pastinya untuk Sobat Ambia termasuk buat siapapun itu selalu dimudahkan dalam segala urusan Enak makan, enak kerja, enak tidur Nah kalau ngomongin enak makan, enak kerja, enak tidur Seharusnya abah yang satu ini enak banget buat tidur, enak buat makan Karena kita tahu beberapa waktu yang lalu sempat viral di media sosial Ini ada seorang abah tinggal di daerah Cianjur Selatan Pemandangan rumahnya itu luar biasa Di depannya itu ada air terjun ya Sempat viral di media sosial Waduh luar biasa Rumahnya memang sederhana Tapi pemandangannya itu yang sangat luar biasa Tapi setelah akhirnya menjadi viral, dikunjungi banyak orang Sekarang terjadi perubahan di rumahnya Ini kita punya foto sebelum dan sesudahnya Before viral dan juga after viral Sebelum viral dan sesudah viral ya Ini kita mau kasih lihat perbedaannya Kalau kita lihat rumputnya benar-benar berbeda sekali Dulu hijau Ketika viral orang banyak datang sampai akhirnya Jadi banyak lumpur, tidak ada rumput kembali Perbedaan yang begitu signifikan ya Di pagi-pagi ambiar kita akan hadirkan Ini dia abah dan juga emak Kita mau cari tahu apa yang sebenarnya terjadi Ini dia abah jajang dan juga emak mariam Assalamualaikum abah Silahkan abah Silahkan abah Abah disini dulu Ini dia abah jajang Sarang emak mariam Betul ya mas aribowo sebentar boleh silahkan boleh duduk dulu Buat abah jajang Sehat ya abah ya Alhamdulillah Boleh dilihat ke kamera Abah gak ada di kamera sini Tetangga udah pada siap-siap nonton abah sama emak ya Sehat kami semua disini mau mengucapkan Terima kasih Nanti kita akan cari tahu apa yang sebenarnya terjadi ketika rumahnya sudah viral Dan sekarang keadaannya seperti apa Tetap bersama kami hanya di pagi-pagi ambiar Terima kasih